Terima kasih saudara kembali bersama saya, Madesa Putri dalam Kompas Pekalongan. Kita beralih ke informasi lain. Ya saudara, guncangan gempa dirasakan sejumlah warga di kota Tegal minggu pagi. Meski berlangsung singkat, namun guncangan gempa bumi cukup membuat warga panik dan ketakutan. Guncangan gempa dirasakan sejumlah warga di kelurahan Kalinyambat Kulon, kota Tegal, dan sekitarnya. Sekitar pukul 7, lebih 55 menit. Sejumlah warga mengaku merasakan guncangan secara mendadak selama beberapa detik. Warga baru menyadari telah terjadi gempa bumi setelah guncangan berhenti, serta beberapa warga lainnya keluar rumah. Meski berlangsung singkat, namun guncangan gempa bumi cukup terasa hingga mengakibatkan beberapa perabotan rumah dan kabel listrik bergoyang. Belum diketahui, laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat tampak gempa bumi ini. Aktivitas warga secara umum tidak terpengaruh oleh gempa. Gempa diperkirakan terjadi akibat pergeseran patahan lempeng bumi. Ya, lumayan bikin pala pusing. Terus tadi reaksinya gimana, Pak? Ya, takut langsung keluar rumah. Berapa lama sempat merasakan berapa? Ya, 5 detik ada kali. Oh, kayak orang ayun-ayunan. Bangunan pada goyang juga apa? Bangunan itu, daun-daun itu doang, pohon-pohon, kabel, bus itu, pemean, bergentar. Berdasarkan laman BMKG, gempa berkekuatan 5,9 magnitudo. Pusat gempa berada 90 km dengan kedalaman 10 km barat daya Kabupaten Pangandaran. Gempa tidak berpotensi tsunami. Yulia Artianto, Kompas TV, Tegal.